Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kelas 4 yang Papa Uji sayangi Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kita akan melanjutkan materi pelajaran keempat Yaitu yang berjudul Bersih Itu Sehat Di minggu yang lalu kita membahas tentang hadas kecil Dan minggu ini kita akan membahas tentang hadas besar Namun sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kita akan membahas tentang hadas besar Hadas besar itu Yaitu artinya Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar Keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang untuk mandi besar Nah mandi besar ini terjadi di orang-orang yang sudah berumah tangga Atau juga orang-orang yang sudah akil bali Contohnya kalau perempuan Kalau dia habis haid Nah kemudian suci kembali Nah untuk bisa melaksanakan sholat Maka dia harus melakukan hadas besar Atau juga suami istri Nah itu ya Itu yang menyebabkan hadas besar Atau juga karena setelah melahirkan Melahirkan Kemudian untuk bisa sholat dengan ketentuan yang sudah ditentukan Waktunya Maka dia pun harus mandi besar Termasuk juga Orang-orang yang misalkan sembuh dari kegilaan Misalkan ya Itu juga ini ya Harus mandi Mandi besar juga Nah anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Ketentuan bersuci dari hadas besar Yang pertama adalah rukun Rukun mandinya Yang pertama rukun mandi itu harus Harus niat Niat Yang kedua adalah Meratakan seluruh air Kedalam Ketubuh kita Meratakan Jadi disiram yang rapih Keseluruh anggota Tubuh kita Dari mulai rambut Sampai ke kaki Tidak ada satupun yang tertinggal Karena memang mandi besar harus Betul-betul rapih Kemudian Sunah-sunahnya Di dalam mandi besar Harus membaca basmala Membaca basmala Kemudian membersihkan kedua tangan Hingga pergelangan tangan Dibersihkan dulu Kemudian Menghilangkan kotoran yang terdapat Di dalam badan kita Menghalangi Apa aja Misalkan di kuku Atau dimana Bekas-bekas cat Atau kotoran yang lain Itu harus Kemudian berwudu dengan sempurna Sebelum mandi Berwudu dulu Kemudian menyela-nyela Rambut Atau jari Menyela-menyela Rambut Biar airnya Persap ke dalam rambut Kemudian jari-jarinya Mendahulukan yang kanan Dan atas yang kiri Jadi Maksudnya air itu dibanjur Ke sebelah Sebelah kanan dulu Ya sebelah kanan Baru sebelah kiri Gitu ya Nah itu Sunah-sunahnya Kemudian Hal-hal yang terlarang Bagi orang-orang yang Berhadas besar Nah Ketika kita sedang berhadas besar Atau Dalam keadaan head Salah satunya Nah itu tidak boleh Melaksanakan sholat Tidak boleh Melaksanakan kuasa Tidak boleh tawak Tidak boleh memegang Al-Quran Kuasa juga tidak boleh Juga menetap di dalam masjid Juga tidak boleh Itulah kelarangan-larangan Orang-orang yang sedang berhadas besar Sampai ia suci Kembali dengan cara mandi tadi Ya Nah itu ya Jadi kita sudah ada dua pembahasan Hadas kecil dan Hadas besar Dan yang sekarang tadi kita bahas adalah Hadas besar Kemudian Tayamum Nah Ketika kita tidak ada air Baik itu Hadas besar Maupun Hadas kecil Maka kita wajib Bertayamum Ya Syarat bertayamum itu Karena tidak ada air Kemudian karena sakit Sakit yang menyebabkan Orang itu tidak Boleh pakai air Ya Nah Rukun tayamum Ya sama Niat Kemudian Kemudian Mengusat Hal yang membatalkan Dengan Hadas kecil dan Hadas Hadas kecil gitu maksudnya ya Atau Hadas besar pun sama Kalau misalkan memang Tidak ada air Kemudian Kalian lihat Hadas kecil Hadas besar dan tayamum Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mari kita tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh